Pagi yang penuh, syukur-syukur dan matahari yang cerah dan kesehatan, kita akan sambut dengan percapan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, kita puji nama Tuhan kita yang maha agung dan maha mulia dengan pujian terang matahari, seribait 1, 2, 3, sampai 5. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. 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 Kita tentukan diri, harapan Tuhan kita menangani segala dosa Marilah dengan rendah hati, kita memohon penang-penang Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah tidak ada dalam kita Tuhan, kau sungguh mengenal keberadaan kami masing-masing Karena tidak ada yang tersembunyi di matamu Meskipun banyak hal yang kami sembunyi dan di padapan orang lain Di padapan Tuhan semuanya begitu kelanjam Transparant Tidak ada yang tersembunyi Pada saat ini, kami mendengar panggilan firmanmu Yang mengajak kami untuk mendapatkan Tidak ada yang tersembunyi dan tersembunyi dan tersembunyi Tidak ada yang tersembunyi dan tersembunyi dan tersembunyi dan tersembunyi dan tersembunyi Lampak ada yang tersembunyi dan tersembunyi dan tersembunyi dan tersembunyi dan tersembunyi then Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pada siapakah Pada siapakah Sampai jumpa di video selanjutnya Pada siapakah Pada siapakah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Injil kita baca dari Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 23 Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 23 Saya mengajak jemaah membaca Alkitab ini dengan pertalasan Yesus tampil di Galilea Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes setelah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilea Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang Yesus membanggil murid-murid yang pertama dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Yang melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan Lalu mereka pun segera meninggalkan jalapnya dan mengikuti dia Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia Demikian saudara Injil Yesus Kristus Kita meyakini berbahagialah kita yang mendengarkan teman Tuhan Dan yang memeliharanya Haleluya Tempat pertama yang dipilih Yesus Untuk memulai karyanya adalah Galilea Di zaman Yesus saudara Wilayah Galilea biasa dihuni oleh orang-orang Samaria Orang-orang yang sudah memiliki dan sudah memiliki darah campuran karena kawin mawin dengan bangsa lain Menganggap melihat manusia yang ada dan kawin dengan orang-ambil nilai undikah dan haleluya Sebagai orang-orang yang tidak berhak memperoleh anugerah keselamatan Tuhan Karena tidak lagi berdarah murni Yahudi Umumnya saudara, orang-orang yang tinggal di Galilean Adalah orang-orang yang tidak memiliki status sosial yang tinggi Mereka tidak memiliki pendidikan yang memadai Ekonomi mereka pun bukan saja berkecukupan tapi seringkali berkekurangan Dan orang-orang Yahudi enggan untuk berurusan dengan orang-orang Samaria Yang biasa tinggal di Galilean Karena itu saudara, pertanyaan Mengapa Yesus kok memilih Galilea sebelum dia memulai Karyanya itu menarik untuk kita sibuk Dalam kerangka pikiran Matthew awal pelayanan Yesus di Galilea Itu memiliki makna yang menegaskan penggenapan Yesus kok memilih Galilea dan seterusnya Artinya Dengan memilih Galilea sebelum Yesus memulai karyanya lebih jauh Itu berarti Yesus itu berarti Yesus sudah mengenapi nubuatan kitab Yesa Jadi kitab suci sendiri Jadi kitab suci sendiri memberitakan bahwa Galilea tanah orang asing Dengan kehadiran Yesus akan melihat terang yang besar Terang yang diwujudkan dari Mesias yang yakini Israel Saudara Awalnya kehadiran Yesus dan pelayanan Yesus itu identik sebagai penerus Yohannes Pembaptis Namun menurut Matthew Yesus memiliki ciri keras dalam memulai karyanya Yang tampil sebagai seorang pengkotbah keliling di hadapan umum Dan ini jelas berbeda dengan penampilan para Arabi Yahudi Yang mengajar dan berkotbah hanya di tempat-tempat tertentu Khususnya di bayi Allah dan di sekolah-sekolah Taurat Yesus tidak seperti itu Dimanapun tempat yang dia kunjungi Dia selalu memberitakan firman Allah Dia menjadi pengkotbah keliling Nah dengan demikian saudara sesungguhnya Yesus disitu sedang mengkritik pandangan para pemuka agama Yang seringkali membatasi kehadiran Allah Hanya pada tempat-tempat dan ritual tertentu Sebagai pengkotbah keliling Yesus menegaskan bahwa Yesus menegaskan bahwa ternyata Allah dapat dijumpai Dimanapun tempat Yesus menegaskan bahwa Taurat Terima kasih utama dalam hidup dan pelayanan Yesus Selain mewartakan kerajaan Allah Tapi dia ingin menegaskan bahwa dirinya adalah perwujud Dari kerajaan Allah Dari kerajaan Allah itu sendiri Jadi saudara di dalam Yesus Ternyata kerajaan Allah itu bukan lagi urusan masa nanti atau masa depan Tapi sudah mewujud dalam kehidupan kekinian Di zaman Yesus yang terus berlanjut dalam kehidupan kita sekarang Setiap orang dimungkinkan untuk mengalami dan merasakan kerajaan Allah dalam kehidupannya Saudara memang Injil Matius memakai istilah kerajaan sorga Tidak menyebut dengan kerajaan Allah Matius berbeda dengan Lukas atau Markus Nah istilah kerajaan sorga oleh Matius Itu disebabkan kecenderungan orang-orang Yahudi Jemaat mula-mula Matius Yang memang berlatar belakang Yahudi Yang tidak mau menyebut langsung nama Allah Bagi orang Yahudi kata Allah itu sangat sakral Untuk digunakan sembarangan Atau terlalu sering diucapkan Karena itu Matius menyebutnya dengan istilah kerajaan sorga Apapun artinya Ataupun istilahnya saudara Kerajaan Allah atau kerajaan sorga Dalam akitab itu umumnya berarti Allah yang aktif Pemerintah Di tengah dunia dan kehidupan Allah yang menjadi raja atau pemimpin Saudara Kehadiran kerajaan Allah itu Bukan dalam bentuk penghakiman Atau pemusnahan orang-orang berdosa Kehadiran kerajaan Allah itu juga berbeda Dengan kerinduan orang-orang Yahudi Yang menginginkan pemulihan kejayaan Israel Tapi dalam Injil Matius Kehadiran kerajaan Allah itu Adalah sebuah jawaban Yang menegaskan Bahwa Allah itu berpihak Kepada manusia Yang seringkali hidup Dalam kegelapan Dalam kegelapan Karena persoalan-persoalan Hidup di dunia ini Nah bagaimana Yesus Memujukkan Keberpihakan Allah Yesus menyapa dan memulihkan Orang-orang yang memang Menangis Dan bahkan yang tidak bisa Menangis lagi Karena beban Persoalan hidup Yang sangat-sangat berat Karena sakit penyakit Karena kemiskinan Karena ketidakadilan Dan sebagainya Kepada mereka-mereka Yang tertekan Seperti itulah Yesus mendatangi Yesus hadir Memulihkan kehidupan Mereka Yesus juga Memujudkan Kehadiran Kerajaan Allah Keberpihakan Allah itu Melalui pelayanannya Yang membebaskan Orang-orang Yang dikuasai Oleh roh Kejahatan Termasuk juga Oleh roh Keserakahan Seperti Misalnya Para pemunguncukan Yang tidak pernah Merasa puas Terhadap apa Yang sudah mereka Miliki Haus Dengan Keserakahan Materi Sampai Akhirnya Menindas Orang lain Mengeksploitasi Orang lain Demi keuntungan Sendiri Nah Yesus Membebaskan Orang-orang Yang seperti itu Dia datang Dia menyapa Dan mengundang Para pemunguncukai Untuk mengalami Kesuka citaan Kerajaan Allah Juga Melalui Pelayanan Yesus Yang memulihkan Martabat Orang-orang Kecil Seperti Rakyat Jelata Rakyat Jelata Yang tidak Tahu Hukum Anak-anak Kecil Yang dipandang Sebelah Mata Yesus Juga Membangun Martabat Kau Perempuan Yang seringkali Tidak punya Hak Dalam Hidungnya Yesus Juga Memulihkan Martabat Para Budha Para Pekerja Kasa Yang dianggap Orang Sebagai Orang-orang Yang tidak Baik Nah Keberpihakan Allah Yang memulihkan Martabat Orang-orang Kecil Itu Tampak Jelas Dalam Peristiwa Pemanggilan Para Murid Pertama Sapaan Yesus Luar Biasa Mari Ikutlah Aku Panggilan Ini Adalah Sebuah Anugrah Kehormatan Saya Katakan Panggilan Yesus Ini Adalah Anugrah Kehormatan Pada Saat Orang-orang Kecil Rapiat Jelata Para Murid Perdana Yang itu Seringkali Tidak Dihormati Diabaikan Dipandang Sebelah Mata Tapi Yesus Memanggil Mereka Untuk Mengikutnya Dan Itu Adalah Pemberian Atau Anugrah Kehormatan Sekaligus Saudara Panggilan Yesus Ini Adalah Sebuah Ajakan Yang Serius Yesus Meminta Para Murid Menjadi Mitra Mewujudkan Nilai-nilai Kerajaan Allah Yesus Meminta Mereka Untuk Menaruh Perhatian Mengorientasikan Hidup Mereka Sepenuhnya Untuk Terlibat Di dalam Misi Allah Yang Ingin Membangun Kehidupan Yang Dipenuhi Dengan Sialo Saudara Kalau Kita Baca Kitab Injil Tadi Ada Kesan Yang Menarik Di sana Panggilan Kepada Murid-murid Pertama Itu Tidak Dimulai Dari Sesuatu Yang Prestisius Atau Yang Bergensi Tapi Dari Sesuatu Yang Sederhana Saja Di Satu Pintah Nilai-nilai Kerajaan Allah Itu Bersifat Luhur Suci Dan Mulia Tapi Di Pihak Lain Permujutan Nilai-nilai Kerajaan Allah Itu Dibangun Dari Sesuatu Yang Manusial Yang Sederhan Yesus Tidak Memanggil Orang-orang Intelek Orang-orang Yang Dianggap Saleh Para Pemuka Agama Tapi Dia Memanggil Orang-orang Yang Sederhana Para Nelayan Yang Berasal Dari Kalangan Masyarakat Bawah Mereka Yang Sehari-hari Bergelut Dengan Kerasnya Hidup Di Tengah Lautan Mereka Itu Yang Dirangkul Untuk Menjadi Rekan Sekerjanya Dan Mereka Dirangkul Atau Dipanggil Yesus Bukan Pada Saat Sedang Berdoa Atau Beribadah Di Tempat Suci Tapi Justru Pada Saat Mereka Sedang Melakukan Kerja Sehari-hari Sedang Menjalan Kita Dan Itu Saudara Menandai Sesuatu Yang Suduh Mengesankan Bagi Kita Bahwa Ternyata Di hadapan Yesus Semua Orang Itu Memiliki Anugerah Dan Keformatan Untuk Bisa Mengecap Kebaikan Tuhan Petrus Andreas Yakomus Yahons Dan Juga Para Murid Lain Itu Adalah Orang-orang Yang Memperoleh Kehormatan Dari Kristus Saudara Yesus Memanggil Dan Meminta Para Murid Agar Menyerahkan Diri Saja Tidak Macam-macam Yang Dituntut Yesus Oleh Kepada Mereka Yesus Hanya Meminta Agar Mereka Taat Menjalani Satu Kekhidupan Yang Baru Kekhidupan Yang Sesuai Dengan Nilai-nilai Kerajaan Allah Ditandai Dengan Kesedihan Mereka Untuk Meninggalkan Nafsu Egoisme Meninggalkan Keinginan Untuk Cenderung Maut Menguasai Menaklukkan Orang Lain Dan Menggantikannya Dengan Semangat Cinta Kasih Melayani Mewujudkan Keadilan Kebenaran Dan Damai Yang Sejahtera Nah Nilai-nilai Kerajaan Allah Itu Juga Yang Sesuai Dengan Nasihat Paulus Kepada Jemaat Di Korintus Paulus Mengingatkan Bahwa Jemaat Itu Memang Terdiri Dari Banyak Orang Yang Bisa Saja Berbeda Satu Dengan Yang Lain Tapi Janganlah Perbedaan Itu Akhirnya Mengganggu Keutuhan Hidup Jemaat Sesuai Dengan Nilai-nilai Kerajaan Allah Paulus Menasihati Agar Jemaat Hidup Dalam Perdamaian Memujudkan Kasih Yang Merangkul Pihak Yang Berbeda Dan Bukankah Saudara Kehidupan Yang Sesuai Dengan Nilai-nilai Kerajaan Allah Itu Yang Menjadi Kerinduan Kita Semua Kita Membutuhkan Kepedulian Bagi Orang Lain Terlebih Lagi Pada Saat Banyak Saudara Kita Yang Sedang Mengalami Kekelaman Hidup Karena Bencana Terjadi Bukan Saja Banci Lonsor Tapi Juga Gempa Ada Banyak Orang-orang Yang Memang Membutuhkan Kebaikan Sesamanya Dan Nilai-nilai Kerajaan Allah Itu Menggerakkan Kita Untuk Juga Berbuat Sesuatu Mungkin Kita Tidak Bisa Hadir Menjumpai Mereka Tapi Kita Bisa Berbuat Sesuatu Untuk Mereka Kita Membutuhkan Juga Nilai-nilai Kerajaan Allah Yang Memujud Di Dalam Kekhidupan Yang Penuh Dengan Keadilan Saudara Memang Seringkali Kita Menghayati Dan Bahkan Mungkin Kita Mengalami Kadang-kadang Memujudkan Keadilan Itu Mengandung Sebuah Risiko Yang Tidak Tinggal Orang Yang Mau Adil Orang Yang Mau Jujur Pada Saat Mereka Hidup Di Tengah Lingkungan Yang Beresek Itu Seringkali Dimusuhi Seringkali Dijauhi Seringkali Disingkita Tapi Meskipun Hidup Yang Seperti Itu Panggilan Kita Tetap Bagaimana Kita Memujudkan Nilai Kerajaan Allah Dalam Hidup Kita Kita Membutuhkan Kehidupan Yang Terisi Dengan Kedamaian Dan Kesejahteraan Saudara Yang Saya Kasih Yesus Berfirman Kerajaan Allah Itu Seperti Harta Yang Terpendam Atau Mutiara Yang Sangat Mahal Harganya Nah Itu Berarti Yesus Ingin Menegaskan Bahwa Kehidupan Sesuai Dengan Kerajaan Allah Itu Adalah Perkara Yang Paling Berharga Dalam Hidup Kita Sehingga Pengorbanan Macam Apapun Yang Pantas Kita Lakukan Untuk Memperoleh Kehidupan Kerajaan Allah Itu Tidaklah Sebanding Dengan Apa Yang Akan Kita Perolih Nanti Carilah Dulu Kerajaan Allah Dan Kebenaran Janji Yesus Untuk Kita Semua Apa Yang Kita Perlukan Itu Akan Ditambahkan Kepadanya Jangan Jangan Hanya Mau Berkat Tapi Bagaimana Kita Mendakulukan Panggilan Memujudkan Kerajaan Allah Itu Berkat Tuhan Saudara Itu Adalah Lugerah Atau Pemberian Tidak Usah Kita Mencari Carinya Mengejarnya Sampai Sampai Melakukan Sesuatu Yang Tidak Berkenal Dihadapan Tuhan Berkat Itu Akan Tersedia Dan Hadir Dalam Kehidupan Kita Asalkan Kita Mendakulukan Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Kita Tidak Akan Berkekurangan Amin Tidak 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 Terima kasih 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 Terima kasih